1 kecil lagi, 1 kecil lagi ya, 1 kecil lagi ya, 1 kecil lagi, 1 kecil lagi ya. Meski gagal meraih juara ketiga di Piala Asia U23, namun asa timnas Indonesia untuk melolos ke Olimpia de Paris 2024 masih terbuka. Sedangkan untuk bisa tampil di Olimpia de Paris, ada kasus yang Tayong harus menghadapi wakil Afrika Guinea. Sebelumnya, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam pertandingan memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23. Laga berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Irak. Indonesia sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol cepat Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun Irak berhasil menyamakan kedudukan 8 menit kemudian melalui Zaid Tasen. Meski kedudukan 1-1 bertahan hingga akhir waktu normal, bapak tambahan bahwa nasib kurang beruntung bagi timnas Indonesia. Erlando Ari menjaga gawang Indonesia harus kepupulan oleh pemain Irak Ali Chasim yang mencetak gol pada menit ke-96. Gol tersebut juga ditandai sebagai penoto pertandingan untuk kemenangan Irak. Sementara itu, Erik Thoir selaku ketua umum PSSI mengungkapkan rasa bangganya terhadap tim yang telah berjuang keras di turnamen ini. Kita percaya kalian, kalian bisa. Pamenpora di sini, presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, gak bisa diinjek ini. Jangan meluk, kita fight back. Indonesia yang tampil sebagai debutan di Piala Asia U23 telah mencatatkan nama sebagai salah satu dari lima negara debutan yang berhasil mencapai prestasi membanggakan. Erik Thoir melalui media sosialnya menyatakan bahwa ini bukanlah akhir melainkan awal dari semua era baru bagi sepak bola Indonesia. Garuda muda sangat membanggakan. Mencapai mereka dalam Piala Asia U23 sangat luar biasa. Tulisnya dalam akun media sosial at Erik Thoir. Timnas Indonesia tampil sebagai debutan tapi mereka mampu menjadi salah satu yang terbaik. Tambahnya. Dengan lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang akan datang Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di ganjah internasional. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Guinea dalam pertandingan penentuan untuk satu tiket terakhir ke Olimpiade. Laga tersebut akan berlangsung di Stade Pire Pibarot Ales, Perancis pada Kamis 9 Mei 2024. Erik Thoir kemudian berharap agar masyarakat terus mendukung Timnas Indonesia untuk bisa lolos dan bersaing di Olimpiade Paris 2024. Kita semua berharap dan mendukung penuh agar Timnas U23 Indonesia dapat melaju ke Olimpiade. Erik Thoir menutup dengan pesan positif mengajak seluruh pendukung untuk terus berdoa dan mendukung tim dalam pertandingan mendata. Bismillah, ujarnya menandakan harapan dan semangat untuk pertandingan yang akan data. Pemenang atau yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia versus Guinea. Nanti akan bergabung dengan grup Tuan Rumah Paris, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Persaingan akan makin ketat. Ketika Indonesia sepak bolanya bangun dari tidur, pasti semua negara kalau Indonesia bisa menakut ditanggap. Terima kasih telah menonton!